Sajian itu, itu sebuah adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan syariah. Dan adat itu ada dua macam ya, seperti diungkapkan dalam berbagai kitab ya. Bahwa al-adat tuafiqus syariah, ada adat yang sejalan dengan syariah. Al-adat tuhalifus syariah, yang kedua. Adat yang bertentangan dengan syariah. Nah, sesajian itu kan ada unsur kepercayaan, ada unsur keyakinan. Bahwa sebelum sawah itu dipanen, maka perlu sesajian dulu kepada seorang perempuan. Penjaga sawah itu, yang bernama Nyonya Dewi Sri. Makanya kemudian dahulu itu para petani kita selalu membuat sesajian. Sesajiannya juga kan macam-macam. Ada cerutu ya, ada cerutu. Padahal sekarang Dewi Sri sudah tidak mau cerutu, mau budang gelam filter. Nah, demikian pula yang lain ya. Nah, itu berkaitan dengan keyakinan. Dan itu syirik, kalau sesajian begitu. Jelas dilarang oleh agama. Misalnya sebelum membuat bangunan, kemudian digali dulu untuk mengubur misalnya kepala kambing, kepala kerbau, ya sapi, dan lain sebagainya. Itu termasuk syirik. Karena merasa ada kekuatan. Ya, ada sesuatu kekuatan. Kekuatan yang diluar kekuatan dari Allah SWT. Ya, ini sangat jelas itu termasuk perbuatan syirik. Ya, oleh itu maka orang yang beriman, kaum muslimin, tidak boleh terlibat di situ. Ya, walaupun itu tradisi. Itu tradisi yang tuhalifus syariah. Yang bertentangan dengan syariah. Misalnya, apa itu, memberikan makanan pada, di laut saja. Nyirorokidul misalnya. Di mana misalnya, kalau nyirorokaler juga ada kan. Ya, itu termasuk dilarang. Karena bertentangan dengan akidah, dengan keyakinan. Jadi kita tinggalkan saja. Dan sayangkan kalau makanan dibuang-buang begitu. Ya, niatnya juga sudah tidak benar. Saya kira itu harus diluruskannya dengan cara hikmah. Karena biasanya kalau sudah menjadi adat itu luar biasa kan. Jadi diberikan penjelasan, pemahaman, dakwah yang baik. Saya yakin bahwa, kalau dijelaskan hukumnya dengan baik, caranya dengan baik. Banyak orang yang meninggalkan. Ya, dulu kan luar biasa kan. Pada sesajian itu. Tapi kemudian sekarang kan kita lihat semakin berkurang. Tetapi, tapi kemudian oleh aturan-aturan tertentu, malah seolah-olah diharuskan. Itu yang tidak boleh. Ya, jadi pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab. Ya, tentang apa? Tentang akidah dari masyarakat. Akidah dari rakyat. Jadi jangan dibiarkan melakukan itu. Karena itu bertentangan dengan akidahnya, dengan syariah. Tapi juga caranya sekali lagi, kalau kita melarang dengan cara yang baik. Agar bisa diterima. Insya Allah kalau dengan cara yang baik, ya, ujungnya juga saya yakin akan meninggalkan dengan cara yang baik. Terima kasih.